Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Meira, disini saya akan melanjutkan membaca buku You Do You, Discovering Life Strokes Experiment and Self Awareness Karya Alexandra Ruby Kali ini saya akan melanjutkan membaca bab kedua dari buku ini Bab ini berjudul Bertemu Dengan Ikigai Terbagi menjadi 8 titik bagian Yang pertama, Passion Confusion Kedua, The Ikigai Means Conception Yang ketiga, The Ikigai Diagram Yang keempat, Why Ikigai Matter? Let the Number Talks Yang kelima, Stories Journey of Finding Ikigai Yang keenam, Nine Rules and What You Can Learn From It Yang ketujuh, Multi Potential Yang keelapan, Receive a Junior Career Bagi kalian yang ingin memberikan saran atau ingin merekomendasikan buku untuk dibaca Kalian bisa tulis di kolom komentar Kalian juga bisa men-support channel ini dengan cara Men-subscribe channel ini dan menghidupkan lonceng notifikasi Agar tidak tertinggal video-video audiobook lainnya Dan bisa juga dengan cara like dan share video ini Agar banyak orang yang bisa mendengarkan audiobook ini Dan bisa mendapatkan banyak manfaat dari channel ini Bertemu dengan Ikigai Your life, business, career, and relationship Will only grow as much as you grow personally 2.1 Passion Confusion Heran Sudah ada begitu banyak buku, podcast, video youtube, seminar, dan post instagram tentang passion Tapi kok masih banyak banget yang kemudian tetap bertanya ke gue Baik lewat direct message, instagram, maupun saat bertemu langsung di berbagai kesempatan Dari sejak buku Now, Discover Your Strength oleh Marcus Mungkin Ham dan Donald O. Colliven Bikin heboh di 2001 Sampai rilisnya Your Job Is Not Your Career oleh Ren Suhar Dono di 2010 Dan sekarang di 2020 Masih banyak orang yang buta soal apa itu passion Atau di ekstrim yang satunya lagi Salah kaprah soal passion Kita lurusin bareng-bareng yuk Your strength is not what you are good at It's what you enjoy the most It's your passion Your strength is not what you read Your strength is not what you are good at They are activists that strengthen you It's rouse you in It makes time fly by while you are doing it And it makes you feel strong Kedua kuetis ini adalah salah satu permis utama dari masing-masing buku Dari masing-masing penulis Kedua buku ini berjarak 9 tahun Tapi pada dasarnya ini permis yang mirip Kita sebaiknya tidak fokus mengembangkan kekurangan kita Tapi fokus mengembangkan apa yang kita nikmati Apa yang membuat kita merasa kuat atau berdaya Karena disinilah potensi pertumbuhan yang paling besar Same permis Different writer, different time Kuetis pertama tadi diambil dari buku Ren Suhardono Your Job Is Not Your Career 2010 Sedangkan kuetis yang kedua diambil dari Marcus B. dan Donald O. Clifton Now Discover Your Strength 2001 What You Love Doing Your Strength N-D-Y-S Atau Your Passion Y-J-I-N-Y-C Sayangnya disini Passion Confusion dimulai banyak dari kita Yang mengartikan sebagai Nggak perlu jago Yang penting suka Atau enjoy Dengan apa yang dikerjakan Sejak itu pula Ketika milenial Yang lulus kuliah di tahun 2001 Dan seterusnya Mulai mengisi lapangan pekerjaan Mulailah era Gue kayaknya mau cabut dari kerjaan gue Gue soalnya udah nggak enjoy Udah nggak passion lagi Mulai muncul orang-orang yang Mengagung-agungkan passion Seolah-olah itu satu-satunya jalan Menuju sukses Yang tidak jarang Malah bikin orang jadi lupa Sama namanya proses Kalaupun lo Passionate Dengan suatu bidang Bukan berarti juga Akan auto tajir Passion lo baru akan berubah Secara finansial Kalau dikembangin menjadi skill Semakin lo jago Semakin lo dihargai oleh dunia Di sisi lain Muncul juga suara-suara Seperti ini Mas gue jadi makin bingung Kebanyakan istilah Exactly Oleh karena itu Mari kita putuskan Sama-sama Istilah apa saja Yang mau kita pakai From this point forward Supaya tidak ada lagi Kebingungan Gue juga nggak mau Sok bikin istilah baru Hanya untuk kepuasan gue Sebagai penulis Pertama ada talenta Innate skill that you are born with Lo nggak minta Lo nggak mencari Tapi suara lo bagus Dari lahir Itu namanya talenta Mau lo kembangin Jadi kekuatan Monggo Apakah itu passion lo? Belum tentu Lo otomatis suka nyanyi kan Walaupun punya suara bagus Bisa jadi suara bagus Tapi nggak suka tampil Di depan publik Akhirnya suara bagus Dipakai jadi impersonator Jadi voice over talent It's all your call Passion What you love doing Plus what you are good at Untuk gue Passion itu biasanya Beral dari kecintaan Terhadap sesuatu Suatu bidang Suatu aktivitas Suatu industri Tapi nggak berhenti di sana Meminjam inspirasi Dari Kak Ika Natasha Dalam podcast 30 Day of Lunch Kalau kau punya kelancangan Untuk menyebut itu passion Jangan cuma bilang Kau suka melakukannya Tapi kau juga Pengen untuk jadi Yang terbaik dalam hal itu Jangan tanggung Tahan dulu Kita akan gali Lebih dalam nanti Generasi ini adalah Produk buku Radio Coach Motivator Trainer Satu dua Dekade lalu Generasi berikutnya Akan jadi Seperti Apa Well Satu yang pasti Gue nggak sedang Memotivasi tugas gue Disini adalah Membukakan pikiran lo Dengan realitas yang ada Berbagai pengalaman gue Sebelas tahun Mereksperimen Ngajak lo Mengenal diri lo sendiri Dengan ngebantu lo Menentukan arah hidup lo sendiri 2.2 The Ikigai Misconception Terdapat gambar Diagram Ikigai Sebagai gambar pertama Saya akan meletakkannya Di description box Di bab ini Gue mau ngajak lo Mempraktikan Berpikir krisis Seperti yang kita sudah bahas Di bab pertama Temukan satu hal yang kurang tepat Pada diagram sebelumnya Silahkan Kalau mau googling dulu Udah Jangan males Coba dulu Nah Sekarang mari kita ngobrol Kesalahpahaman terbesar Dari diagram Ikigai ini Adalah ini Bukan diagram Ikigai What? Yep Ini adalah purpose diagram Yang dibuat oleh Andres Jujunaga Lalu diadopsi oleh Mark Wynn Dalam salah satu presentasi Titelnya Tebak Apa yang diubah oleh Mark Kata Purpose diganti Ikigai That's it No You know Kesalahpahaman kedua Adalah melesetnya makna Ikigai Buat orang Jepang Ikigai tidak harus berkaitan Dengan pekerjaan Karir Ataupun uang Sebuah survei oleh Central Research Service Di Jepang Menunjukkan Hanya 31% Dari penduduknya Yang mengaitkan Ikigai Dengan pekerjaan Ikigai bisa Berupa objek Yang memberikan alasan Untuk hidup Contohnya Keluarga Anak Atau impian Maka banyak yang menentang Diagram Ini dengan argumen Kalau Ikigai Tidak melurus Soal pekerjaan Berarti tidak harus ada porsi What you can be paid for Dan what the world needs Ikigai bukan hanya soal Apa yang mau kita lakukan Dalam hidup Karir Pekerjaan Atau living Tapi juga soal kita mau Menjadi siapa Menjadi manusia yang seperti apa Being Kalau dimaknai Seperti ini Ikigai tidak harus menjadi Sebuah konsep Yang kompleks Layaknya sebuah Purpose Atau tujuan hidup Dalam bahasa Jepang Ada dua kata Yang mewakili kehidupan Yaitu Jinsei Hidup manusia Dan Seikatsu Hidup keseharian Ikigai lebih dekat Dengan Seikatsu Sehingga Ikigai Buat orang Jepang Bisa berupa Kebahagiaan-kebahagiaan Kecil Dalam keseharian Yang dalam jangka panjang Akan membuat hidup Lebih bermakna Seru ya Ngobrolin Ikigai Apalagi Setelah memahami Akarnya Kita jadi lebih bisa Memahami Bahwa kata Ikigai Tidak bisa Begitu saja Kita gunakan Untuk Menggantikan kata Purpose Walaupun Kalau diartikan langsung Ikigai adalah Reason for being Atau alasan untuk hidup Cukup dekat Sebenarnya Dengan arti kata Purpose With all due respect To the history Buku ini akan tetap Menggunakan Purpose diagram Yang dinamai Ikigai diagram Karena gue tetap Merasa Konsep di dalamnya Sangat praktis Dan relevan Untuk memetakan Karir Jadi jangan Direbutin lagi Ya guys Ambil positifnya Aja Yuk kita Uli karir Lebih Dalam lewat Perspektif Diagram Ikigai ini 2.3 The Ikigai diagram Ketika melihat diagram Ikigai pertama kali Gue ngelakuin kesalahan Yang banyak teman-teman Gue juga lakuin Kita langsung berasumsi Kalau harus memulai dari What you love Baru menemukan sisanya Mungkin karena Kelamaan Dijijilin passion Pikiran bawah sadar kita Terarah ke sana Padahal tidak jarang Gue melihat teman-teman Yang berangkat dari What you can be paid for Dan tetap bisa menemuin Ikigainya Faktanya Beberapa tahun pertama Karir gue Kompas ngarahin gue ke Sorry not sorry Do it Kenapa? Karena saat itu Gue harus realistis Gue udah menggunakan Lebih dari 100 juta rupiah Uang orang tua Untuk kuliah Gue harus bisa Mulai mengembalikan Investasi yang sudah Diberikan oleh orang tua I was a heavy Invictment Salesman Di awal-awal gue males banget Panas-panasan di lapangan Jorok Dekil Tapi turning point Terjadi ketika gue Memahami kegunaan Tiap autobots ini VYI For your information Ada ratusan kombinasi Tipe Merak Dan jenis alat berat Yang harus gue pelajari Ketika gue tahu Keren yang seharga 3 miliar Bisa disewakan Dengan rate 50 juta per bulan Gue mulai memahami Bisnis ini Bisa balik modal Dalam 5 tahun Menarik Usai pemakaian Alatnya bisa sampai Belasan bahkan Puluhan tahun Setelah itu pun Bisa dijual lagi Dengan harga Depresiasi Yang gak turun-turun Banget Pitch jualan gue Semakin membaik Gue sadar Gue bukan lagi Jualan mesin Tapi gue lagi Jualan mesin Mencetak duit Buat klien gue Selama alat berat ini Masih bisa beroperasi Selama itu juga Klien gue akan senyum Karena ini jadi sumber Crash flow nya Menariknya lagi Semakin gue Jago jualan Semakin cinta gue Dengan bidang yang tadinya Hidup segan Mati tak mau Alhasil sampai sekarang Gue masih Simpan macam-macam Kunci alat berat Dan gue masih bisa Ngendarain beberapa Alat berat My favorite The F Sefator Terdapat Gambar QR Code Sebagai QR Code Saya akan meletakkannya Di description box Listen Leonard Lo bisa mulai Dari salah satu Lingkaran yang manapun Lalu perlahan Tapi pasti Mengisi lingkaran Yang belum lengkap Dalam kasus ini Gue berangkat dari What I can be paid for Dan akhirnya Menemukan What I love Bersama dengan What I'm good at Jadi yang selama ini Atas nama passion Berpindah-pindah kerjaan Berharap menemukan Semacam pencerahan Mungkin sudah Waktunya lo Untuk menggunakan Peta ikiga Yang lebih lengkap Yang lebih parah lagi Buat yang mengira Passion aja Bisa kasih lo makan Wake up Passion Baru bisa kasih lo makan Kalau sudah diproses Diasah Dan ditajamkan Dengan waktu Dan usaha Sehingga menjadi Skill yang berharga Kalau lo punya perusahaan Apa lo mau Memperkerjakan orang Yang passionate Tapi skillnya Biasa aja Enggak kan Skill yang lo belum punya Bisa dilatih Sampai menjadi What you are good at Skill yang lo sudah Kuasai Belum tentu What the world needs Belum tentu pulal lo berada di industri Yang menghargai skill tersebut Dengan nilai tinggi Tahu enggak Hasil riset Mr.Pake Menunjukkan bahwa Posisi marketing manager Di industri jasa keuangan Punya gaji maksimal 300 juta per tahun Sementara Posisi marketing manager Yang sama Di industri FMCG Fast moving Consumer goods Punya gaji maksimal 975 juta per tahun Terdapat gambar Formula What you are good at Sebagai gambar kedua Saya akan meletakkannya Di description box 2.4 Why ikigai matters Light the number talks Let me show you the number Supaya kita enggak debat Gusir disini Ini adalah riset Gallup Salah satu konsultor HR besar Yang sangat gue hormati Dan kagumi Yes Ini perusahaan Marcus Buckingham Yang memplopori Perlunya Passion Atau kata Bahasa doi Strike Di dunia kerja Total sudah lebih dari 20 juta orang yang mengambil Strike based assessment Yang berikut adalah Beberapa hasil riset Gallup yang terkini Berdasarkan analisis Dari 7500 pegawai kantoran Di Amerika Terlihat bahwa dunia kerja Sedang mengalami Krisis burnout 23% sering Dan bahkan Selalu burnout Dalam pekerjaan mereka 44% Kadang-kadang Merasa burnout Dalam pekerjaan mereka Ini berarti Hampir 2 per 3 Dari karyawan profesional Merasakan burnout Menariknya Mereka juga menemukan 53% pekerja Berada dalam kategori Not again it Secara umum Ini adalah orang-orang Yang cukup puas Dengan pekerjaannya Tapi tidak merasa Terhubung secara mental Maupun emosional Dengan pekerjaan Dan tempat kerjanya Mereka perform secukupnya Selama memenuhi Standar minimum Tapi mereka juga Akan segera pindah Ke tempat kerja baru Bila mendapatkan Tawaran yang sedikit Lebih baik Next question How can we fix this? Riset galak Menunjukkan Korelasi yang besar Antara produktivitas Dan tingkat Enggagaman Tim dengan manager Yang paham Cara menumbuh Kembangkan Anggota timnya Berdasarkan passion Atau stretch Orang-orang Yang memiliki Kesempatan Untuk bekerja Menggunakan passion Stretch Mereka Ada Mereka Mereka Akan 6 kali lipat Lebih Engenet Di dalam pekerjaan Dan 7,8 kali lipat Lebih produktif Dibandingkan dengan Mereka yang tidak Memiliki Kesempatan ini Bahkan Orang-orang ini juga Punya kemungkinan 3 kali lipat Lebih besar Untuk mempunyai Kualitas hidup Yang ekselen Gue rasa Ini cukup Untuk membuktikan Peran passion Stretch Dalam kehidupan Dan pekerjaan Kita Tapi coba Untuk sesaat Kita kesampingkan Angka Dan data ini dulu Bayangin Kalau kita bekerja 8-9 jam sehari 40-50 jam Seminggu 10.000 Sampai 13.000 Jam per tahun Atau Simpelnya 1 per 3 hidup Kita dihabiskan Untuk bekerja Apakah terlalu Muluk Untuk berharap Bisa melakukan Dan menikmati Prosesnya Mungkin Tidak 100% Kita suka Tidak ada Kerjaan yang sempurna Pasti ada Bagian yang tetap Harus kita lakuin Walaupun kita Kurang suka Karena It's come with the job Bahkan Alan Mould Sebenarnya Tidak mau jadi CEO Tesla Dalam salah satu Wawancara Dia mengakui Harus bekerja Sampai 120 jam Per minggu Walaupun dia cinta Dengan Tesla Dia sadar The pain level Is extreme Buat gue Selama bagian Yang gue suka Melebihi bagian Yang gue kurang suka I'm happy Gue sekarang Memasuki tahun Ketiga belas Berkarya Dan tahun Keenam Sebagai pengusaha And I'm loving it Walaupun ada Begitu banyak Perjuangan Sakit kepala Dan masalah Yang datang Bersamaan Dengan profesi ini Gue seneng Bisa punya wadah Untuk menuangkan ide Menjadi produk Atau jasa Yang bermanfaat Untuk klien Gue seneng Bisa bereksperimen Dengan hal baru Dalam keseharian Dan yang paling penting Gue bisa punya Kualitas hidup Yang gue impikan Yang gue impikan Waktu yang seimbang Untuk belajar Berkarya Dan berbagi Enak loh Mas Ruf Udah gak terlalu Mikirin duit Biasanya Kalau obrolannya Sudah sampai Tahap ini Ada yang nyeletuk Begitu Well siapa bilang Gue masih punya Tujuan finansial Yang sedang Gue perjuangkan Tapi bukan berarti Gue gak bisa Menikmati proses Menuju ke sana Kan Secara sadar Gue akan menjawab Berdasarkan value Gue Coba ulik lagi Bab 1.9 Buat gue Duit itu penting Nasuk top 3 Tapi masih di bawah Harmony Balance Independence Dan helping others Karena gue percaya Uang akan mengikuti Kemanapun lo pergi Selama lo bisa Memberikan manfaat Again That's me Make your own decision Based on your own value Kalau buat Bayar kos bulan depan Lo masih bingung Well Baiknya lo beresin Itu dulu Setelah lo punya Cukup dana darurat Untuk bertahan hidup Beberapa bulan mendatang Silahkan Bereksperimen lagi Buat Yang mewakili 53% pekerja Yang lo Again Dan kurang bahagia Dengan pekerjaan lo Kalibrasi lagi Apa yang berkontribusi Terhadap kebahagiaan lo Riset Harvard Business Review Menemukan 9 dari 10 orang Bersedia berkorban Menerima penghasilan Yang lebih Menerima penghasilan Yang lebih kecil Untuk ditukar Dengan pekerjaan Yang lebih bermakna My wife is one of them Berkarir belasan tahun Di Singapura Lalu Jepang Dia memilih pulang Ke Indonesia Untuk berkarya Dengan salah satu E-commerce unicorn Pada masanya Secara penghasilan Cukup jauh Dibandingkan dengan Jabatan sebelumnya Tapi dia merasa Ini kesempatan Untuk berkontribusi Kembali ke start Untuk berkontribusi Kembali ke start Up tanah air Sayangnya Perusahaan ini Justru jauh Dari memberikan Meaningful work Dia pun rela Meninggalkan Jabatan yang sudah Cukup senior Head of business development Untuk menepati Jabatan lain Di perusahaan Multinasional Saat ini Dia puas Dengan pekerjaan Yang dia lakukan Bisa berkontribusi Untuk orang banyak Untuk Indonesia Dan bisa menemukan Makna dalam Kesehariannya I know Bab ini jadi cukup panjang Gue ngecoba Untuk serealistis mungkin Membandingkan Hasil riset Pengalaman pribadi Dan pengalaman Sekitar gue Supaya lo punya Selengkapnya mungkin Informasi Untuk menentukan sendiri Does ikigai matter to you It does to me 2.5 Stories Journey of finding ikigai Dalam 13 tahun Perjalanan karir gue Hampir semua buku Best seller lokal Maupun luar negeri Yang membahas passion Atau street Gue sikat Gue baca Dan gue praktikin Ada juga Yang terlalu ngawang Ada yang lumayan mengena Ada juga Yang mengena banget Gue akan bagikan Beberapa konsep Yang praktis Dan mengena banget Di gue Pertama Jangan hanya fokus Di bidang Kata benda Coba ulik Aktifitasnya Kata kerja Kita ambil contoh Salah satu industri Yang sedang hot Dalam 1-2 tahun Belakangan ini Gaming Oke lo suka gaming Itu bidangnya Kata bendanya Nah Sering Kali kita berhenti disini Tanpa mengulik lebih lanjut Lagi aktivitas mana Dalam gaming Yang paling low banget Apakah lo menikmati Sisi kompetitifnya Well mungkin menjadi Atlet esport Adalah jalan ninja Apakah lo tertarik Mengimajinasikan gameplaynya Well mungkin lo bisa menjadi Game creator Apakah lo senang mengulik Dunia gaming Internasional Ngebahas yang lagi Trend Atau Nge-review Game-game terbaru Mungkin lo cocok Bekerja di media Atau menjadi youtuber Yang ngebahas game Atau jalan-jalan Lo juga cinta dunia musik Dan lo mau mencoba Mengawinkan dunia game Dan musik Dengan menjadi Ahli scoring musik game Bisa Atau mungkin lo Anak bisnis banget Melihat peluang Dunia game Yang masih cemerlang 5-10 tahun Kedepan Dan lo mau Langsung sikat Why not Terdapat gambar ketiga Ide opsi karir Cari irisan bidangnya Known Dengan aktivitasnya Verb Jangan berhenti Di kata bendanya Uli kata kerjanya Ini nyadarin gue Bahwa secinta-cintanya kita Dengan sebuah bidang Yang kita kerjakan Sehari-hari adalah Aktivitasnya Kata kerjanya Jadi Jangan buru-buru Senang sepak bola Lantas harus menjadi atlet Belum tentu Senang akutansi Kemudian harus bekerja Di salah satu Dari empat firma Akutansi terbesar dunia Belum tentu Kenapa Nggak jadi akuntan Di klub sepak bola Favorit lo Kalau bisa dapetin Dua-duanya Kenapa Setlet dengan Satu saja Kedua Tanda-tanda What you love Bisa menjadi What you are good at Tidak ada yang tahu 100% Kalau sebuah passion Yang baru dicoba Bisa menjadi sesuatu Yang bertahan Untuk jangka panjang Tapi kita bisa melihat Tanda-tanda Apakah potensinya besar Atau tidak Pertama Lo cepat banget Ngerti Dan Kecepatan belajar lo Lebih cepat dari biasanya Kedua Ketika lo Bagikan hasil karya Dari passion lo ini Banyak yang mengapresiasi Baik dalam bentuk pujian Maupun penghargaan Dalam bentuk panggilan proyek Atau ganjaran Dalam bentuk uang Dan yang ketiga Lo bisa menghasilkan karya Atau memberikan performa Yang hampir sama Dengan ahli yang sudah Lebih dulu di bidangnya Tiga Metrik inilah yang menemani Perjalanan gue Ketika bereksperimen Dengan passion gue Sebagai food photographer Gue rajin membagikan Hasil foto gue Di blog Untuk melihat Respon pembaca Perjuangan gue dari post yang tidak ada komentar Sampai gue dipanggil oleh salah satu majalah Untuk menjadi kontributor Walaupun tanpa bayaran Tapi gue jadi sadar Oh karya gue sudah dinilai pantas Untuk standar sebuah majalah Berikutnya gue coba Meningkatkan lagi skill gue Supaya pantas Untuk standar buku menu Iklan digital Iklan cetak Sampai akhirnya foto gue sempat Dan masih dipakai Di kemasan citato Amanda brownies Fit mie Hingga puluhan buku menu restoran Cafe Dan banyak lagi Ketiga Ikigai Bisa lebih dari satu Berubah Bergeser Bertumbuh Dan juga surut Atau hilang Coba Ingat-ingat lagi Ketika lo kecil Dan orang tua lo bertanya Apa cita-cita kamu Apapun jawaban lo Kemungkinan besar Sudah berubahkan Coba cek lagi Dulu kuliah jurusan apa Dan sekarang kerjanya apa Kalau beda Kalem aja Sekitar 70% Responden survei gue juga Ngalamin yang hal sama Hanya 30% Orang yang karirnya linier Dari kuliah sampai kerja Kalau angkanya seperti itu Gue rasa Sasa aja Kalau ikigai kita berubah Bergeser Bertumbuh Atau bahkan hilang Atau bahkan surut Dalam kondisi pandemi Beberapa orang yang merasa Sudah menemukan ikigainya Harus menerima realitas bahwa What the world needs Dan what you can be paid for Telah berubah Berapa banyak pilot Pramugari Pemandu wisata Petugas lapangan udara Dan banyak lagi pekerja Di dunia travel Yang harus Mengalibrasi ulang ikigainya Ada kalanya situasi Yang memaksa kita Untuk berubah And that's normal Makanya di buku ini Gue juga Menyempatkan menulis Tentang pentingnya Reinventing ourselves Menjadi T7 Dan membangun Multiple source of income Kita akan bahas Lebih dalam nanti Untuk saat ini Menurut gue Tiga hal inilah Yang paling impactful Dari Semua buku yang gue baca Dan dari Perjalanan gue selama ini Nah kalau tadi Pembelajaran dari sisi abstrak Sekarang Gue akan membawa lo Bertualang Kedalam proses Gue bereksperimen Dengan sembilan hal yang berbeda 2.6 9 rules And what you can learn from it Dalam 13 tahun berkarir Gue bereksperimen Dengan lebih dari sembilan hal Sales Petugas lelang Operator alat belat Travel broker Food photographer Penyanyi Ya segini-gini Pernah coba audisi Social media manager Product manager Di sebuah Teach startup F&B konsultan F&B influencer Sampai penguasa Sampai pengusaha Pengusaha pernah gue jalani Dan sebagai pengusaha pun Gue menjadi Mencoba Di berbagai industri Mulai dari HR Training and development F&B Sampai digital agensi Terakhir sebagai Podcaster Dan investor Sebagian besar orang Akan melihat Perjalanan ini Terlalu acak Dan liar Tapi kalau dilihat Lebih dalam lagi Dari satu role Ke yang berikutnya Ada benang merah Yang perlahan Tapi pasti Mulai terbentuk Gue coba Visualisasikan Untuk membantu Lo connect The dots Sampai melanjutkan Dongeng ini Garis putus-putus Menggambarkan Berapa lama gue Bereksperimen Di bidang itu Garis X Menunjukkan Tahun pertama Sampai tahun ke-10 Karir profesional gue Terdapat Gambar keempat Mengenai Timeline karir gue Dalam 9 macam Bidang pekerjaan Dan monolog Internal gue Selama berkarir Saya akan Meletakkannya Di description box Sebagai gambar keempat By the way Pahami Kalau ini 13 tahun yang lalu Facebook baru aja rilis Senayan Siti belum jadi Dan Instagram Apa itu Instagram? Life wasn't as connected As rich With information And options as today Jujur Di awal karir gue I relate on my guts Layaknya kebanyakan Anak muda Di usia 20an tahun I followed the money Dimana ada pintu terbuka Dan ada duitnya Gue masuk Barulah gue mulai menyadari Kalau gue perlu Mencari keseimbangan Yang baru Yang sesuai dengan Value gue Balance Karena seseneng-senengnya Dapat komisi dari Jualan alat berat Yang nilainya Bermiliar-miliar Senengnya cuma Bertahan seminggu Setelah gajian Setelah itu Kembali lagi gue Gue ngapain sih Ngerjain ginian Apakah ini sesuatu Yang mau gue kerjain Seumur hidup Kalau kita Menggunakan Diagram Ikigai Sebagai peta Gue mulai dari What you can be paid for Lalu mulai Bereksperimen Mencari What you love Dan what the world needs Pada masanya Fotografi Lagi on demand Banget Dan gue juga Melihat dunia F&B Mulai Menunjukkan Bibit-bibit baru Yang seksi Mereka yang Sekarang Celebrity chef Seperti chef Yuda Bustara Rinrein Marinka Bahkan Arnold Bernomo Sempat gue Fotoin Di awal-awal karirnya Untuk salah satu Majalah ternama Ini adalah Tiga tahun Hidup gue Yang paling Eksperimental Kalau bisa Lihat grafik Tadi Ada Masanya gue Juggling Dua-tiga hal Sekaligus Gue masih Menjejakan kaki Di dunia Alat berat Dan juga Di dunia Food blogging Food photography Dan memulai Bisnis pertama Gue Digital agency Setelah berhasil Mengumpulkan Cukup dana darurat Untuk Membiayai hidup Gue Selama setahun Akhirnya Gue memutuskan Untuk Take a leap of faith Dan berdikari Dan berdikari Dan berdikari Gue masih ingat Gue cabut dengan Berbekal satu proyek Dari Nestle Yang nilainya Sekitar 30 jutaan Dana darurat Dan iman Kalau Tuhan itu Baik Dan cuma bisa Baik Dalam satu tahun ke depan Masa Gue gak ada Proyek lain lagi Adalah Berkat-berkat berikutnya Yang gue nantikan And I was right Gue mulai melihat Ikigai gue Menjadi Irisan seperti Dalam diagram Skill gue Sebagai fotografer Semakin terasa Dengan bertambahnya Proyek setiap bulan Mungkin Ada yang pernah Ngopi di Common Grounds Di dua tahun pertama Foto yang digunain Di menu Dan marketing Corental Adalah foto gue Atau ada yang doyan Merayakan hari spesialnya Dengan Kue dari The Harvest Atau mungkin Brand-brand ini Drink a bell Blackmore Baked Japanese Cheesecake Fitbar Shake Sari wangi Lake Quartier Yorganic F45 Kartika Sari Indomie Brownies Amanda Oke Nanti gue makin Jermawa Hahaha Intinya Dengan skill yang makin tajam Gue ngerasa Makin banyak What the world needs Dan what you can be paid for Gue pertama kalinya Gue bener-bener Ngerasa bahagia Ternyata Ini rasanya Hidup bermakna Yang selaras Dengan Ikigai Tapi bukan Ruby namanya Kalau berada di zona nyaman Kelamaan Memang hidup punya cara yang unik Dalam Mengingatkan gue Untuk terus belajar hal baru Koleksi skill baru Dan lihat dunia lagi Mengarah kemana Tahun 2013 Jadi tahun yang sangat menarik Buat ekosistem startup di Indonesia Roket internet Sedang berada di masa kejayaan Dan banyak lulusannya Yang hijrah ke Indonesia Untuk membangun The next startup change Suatu hari gue Diajak ketemuan Dengan dua CEO founder startup Yang bergerak di bidang F&B Out of nowhere Email Dari mereka masuk Dan mereka menemukan gue Di blog gue Wonderbeats.com Yang pada waktu itu Hanya sebagian kecil Dari blog makanan Berbahasa Inggris Di Indonesia Obrolan yang rencananya singkat Berakhir menjadi obrolan panjang Gue berasa lagi Diinterogasi Isi kepala gue Dibelah Tentang industri F&B Dan food science Di Indonesia Terutama Jakarta Little did I know Dua CEO founder Dari US ini Lagi berburu tim Untuk mengembangkan startup mereka First for what Seminggu kemudian Gue malah mendapat Overlater Untuk bergabung Sebagai product manager What Wait What I wasn't looking for any job I'm happy doing what I'm doing Tapi kok hati gue Cukup bergetar ya Melihat role ini Melihat what the world needs Dalam beberapa tahun ke depan Sepertinya ini bisa jadi investasi ilmu dan pengalaman yang bernilai Setelah melewati pergumpulan panjang I say yes to the challenge and the risk is history Satu tahun yang terasa seperti dua tahun di ruang kerja sebesar 4x5 meter yang dipaksa untuk diisi belasan orang Sampai kita pindah ke kantor yang lebih layak dengan ukuran tim hampir tiga kali lipatnya Pekerja 10-12 jam per hari adalah normal untuk ukuran startup Gue belajar bikin produk Roadmap Menjadi jembatan antara development team UI atau UX sehingga customer dan bisnis Belum selesai pembelajaran gue disana Gue diangkat untuk sekaligus bertanggung jawab atas konten aplikasi ini Jelas 10-12 jam sudah tidak cukup lagi Pace, hustle dan learningnya gue nikmati banget Tapi kesehatan fisik dan mental gak bisa dibohongi Setelah sekitar satu tahunan gue memutuskan mengambil air Membelajaran gue disini dan kembali ke jalur pengusaha Apakah satu tahun itu lantas terbuang percuma? Tentu tidak Kalau gak ada satu tahun itu mungkin di 2019 kemarin gue gak punya cukup skillset dan pengalaman untuk memulai startup baru di bidang edutage Namanya mentor gue Sebuah aplikasi yang lahir dari passion gue di bidang edukasi Gue pengen bisa menjibatani jurang antara kaum privilege dan under privilege Lewat akses di buku-buku bestseller yang sudah diinisarikan dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Dan juga lewat mentor-mentor yang keren yang akan berbagi praktiksel tips mereka That's life Kalau kata Steve Jobs You can connect the dots looking forward You can only connect the dots looking backwards Gue percaya itu dengan catatan versi gue You can pick the dots with the guard like hold the connect Sekarang 13 tahun kemudian Semua proses yang gue lalui menjadi satu kesatuan yang selaras Terdapat gambar Transciper skill dari perjalanan karir gue yang akan gue baca ini Di 2007 Sales Building Relationship Presentation Sampai di 2009 Photographer Attract versus Ngetok Pintu Di 2009 ada lagi Building Business from Zero Collaboration Public Speaking Social Media Marketing Di 2012 Terdapat produk Roadmap Leading a content team and development team Digital strategy Building funnels Lanjut ke Jadi Being business owner not just operator Building team building People line for future team Creating system Di 2013 Building personal branding Building multiple income stream Personal finance investment Dan di 2015 Remote working remote team Agensi model Agensi model konsultasi model Buat teman-teman yang masih di 3-5 tahun pertama karir lo Coba deh mulai connect the dots Coba bedah skill dan pengalaman apa-apa saja yang udah lo kumpulin sampai saat ini Dan kira-kira untuk berada di role kerajaan idaman lo di masa depan Skill dan pengalaman apa aja yang lo perlakukan untuk sampai di sana Gue paham banget Kedepannya skill dan pengalaman yang gue punya selama ini Di bidang sales marketing Content creation Team building Public speaking Remote working Creating system Dan presentasi adalah Semua yang gue butuhin Untuk menjadi pengusaha yang baik Gue masih punya segudang skill Dan pengalaman yang mau gue pelajari Kepemimpinan Investasi Dan corporate finance Investasi adalah sebagian kecil yang bisa gue bagiin sekarang 2.7 Multi potentiality Di bab ini gue mau kedalin lo dengan orang-orang aneh yang gue temuin Orang-orang yang sulit dimasukkan dalam satu kotak tertentu Untuk mewakili profesi mereka Orang-orang yang ketika ditanya What do you do? Mengalami kesulitan menjawabnya Karena dunia mengharapkan satu jawaban Sementara mereka adalah Orang-orang yang nyaman mengerjakan berbagai macam role Dalam hidupnya Mereka adalah orang-orang seperti gue Yang juga percaya hidup bukan pilihan ganda Dengan satu jawaban benar saja Pertama ada Dr. Bob Chels Pembuat biola Dan psikolog Yang kedua ada Jake Hounds CEO, portrait dan musisi Pomla Mose Yang ketiga ada Leonardo Davisi Seniman, ahli matematika Penemu dan penulis Keempat ada Ika Natasa Bangkir dan penulis Yang kelima ada Tommy, dokter bedah plastik dan musisi Yang keenam ada Wendy Teman masa kecil gue Kepala Departemen Hukum dan CEO Dari berbagai usaha Saat ini gue ngerjain Tiga bisnis yang berbeda Sambil menjadi kreator konten Di Instagram dan podcast Gue juga investor Di berbagai bisnis lain Kebetulan sempat juga Menjadi talent Di berbagai iklan televisi Dan iklan cetak Untuk beberapa brand Salah satunya Uniqlo Dengan dirilisnya buku ini Gue juga sudah sah Menjadi seorang penulis Tapi gue gak bisa Menjawab dengan semua itu kan Ketika kenalan sama orang Dan ditanya What do you do for a living? Biasanya gue menjawab Pengusaha Tapi menjawab itu saja Seolah-olah Sudah mengurangi value gue Sebagai manusia Yang multi potensi Begitu juga Ketika waktu SD Lo ditanya Nanti besar Mau jadi apa nak? Pertanyaan itu Membuat lo merasa Bersalah menjawab Lebih dari satu Ketika dibesarkan Dengan pemahaman Cita-cita Yang terlalu Di romantisasi Seolah-olah Ada satu panggilan hidup mulia Yang harus kita cari Sampai ketemu Seolah-olah Menjadi orang-orang Seperti gue Yang multi potensi Adalah sesuatu Yang aneh Dan gak lazim Tidak jarang Gue mendengar Seletingan Gak tau si ruby Gak jelas Apa yang dikerjain Well why not? Kenapa kita harus Mengotakkan diri kita Dalam satu bidang saja? Buat gue sih Jelas banget Gue mengerjain banyak hal Karena that's how I'm wired Kalau gue dipaksain Ngerjain satu hal saja Mungkin gue bisa Depresi berat Kalau lo ngerasain Hal yang sama Lo gak aneh Bisa jadi lo adalah Seorang multi potensi Ini istilah yang baru Tapi sebenernya Generasi sebelumnya Sudah punya sebutan Versi mereka Renisasi People Scanners Ini adalah beberapa Istilah serupa Yang pernah digunain Untuk orang-orang Seperti lo dan gue Menjadi multi potensialit Berbeda dengan Menjadi generalis Ketika generalis Lebih conerong Kalah Jack of all trades Master of known Multi potensialit Lebih conerong ke M.Ships People Lihat bug 4.3 Orang-orang yang spesialis Di beberapa hal yang berbeda Menurut Emily Wapning Pecetus kata Multi potensialit Ada banyak kelebihan Dari seorang Multi potensialit Gue juga merasakan Hal yang sama Leaders You would want To have them In your team Pertama Ide scientist Kemampuan untuk Mengombinasikan Dua hal atau lebih Kemampuan untuk Connect the dots Dan melahirkan Sesuatu yang baru Multi potensialit Yang kebanyakan Punya latar belakang Beragam Akan lebih mudah Untuk membuat Irisan-irisan terhadap Beragam hal yang terlihat Tidak lazim Bagi orang biasa Adaptability Kemampuan untuk Menyesuaikan Diri dengan Berbagai role Yang berbeda Dalam situasi yang berbeda By the way Ini adalah skill Nomor 1 Menurut Vice Company Yang dibutuhkan Untuk menjadi pemenang Di dunia Yang semakin cepat Berubah Rapid learning Kemampuan untuk Menyerap ilmu Baru dengan cepat Ketika multi potensialit Tertarik Dengan sebuah bidang Bagi multi potensialit Menjadi pemula Dalam suatu hal baru Adalah hal biasa Karena mereka Sudah sering Melewati fase Yang sama Dengan begitu Banyak eksperimen Ditambah lagi Ada banyak skill Yang dapat diterapkan Di bidang Dan industri lain Saat ini Dunia memiliki Berbagai macam Masalah Dan isu yang kompleks Sehingga Memerlukan Solusi Yang multi dimensi Kehadiran multi potensialit Menjadi pelengkap yang manis Untuk sebuah tim Di perusahaan manapun Yang mau menjawab Masalah-masalah tersebut 2.8 Reverse and Gainer Career Receivers and Gainer Sebuah proses Mendenkonstruksi Proses Pembuatan Sebuah produk Menjadi Komponen-komponen Kecil Yang mudah Direka ulang Ketika memulai Pekerjaan Sebagai food photographer Salah satu hal pertama Yang gue lakuin Adalah bertemu Dengan food blogger Atau photographer senior Yang sudah beberapa Tahun lebih dulu Berkecimpung Di dunianya Waktu itu Gue bela-belain Ke Surabaya Untuk bertemu Dengan ini GIE Lunch bareng Lalu mengenal GIE Dan prosesnya Setelah itu Gue menganalisis Lebih lanjut Perjalanan karya Beberapa fotografer Makanan dunia Seperti Katie Quinn Davis Dan Matt Armendariz I'm a big fan of them Dan hobi gue Ngajak lunch Sudah terbentuk Dari dulu Gue percaya Nothing to lose Mudah berani dulu aja Biar semesta Bekerja dengan Caranya yang magis Gue mengirimkan Email ke Matt Dan kebetulan Gue ada rencana Untuk solo trip ke US Setelahnya Ini yang terjadi Ini email gue Hi Matt I am fan Of your work In fact My blog name Is stolen From yours Anyway Your blog Is where I look for My inspiration When it come To food photo And I have Start taking Food photo project To here In Jakarta Indonesia I have the Opportunity To go to States This May And Was wondering If it's possible To meet up Or maybe Take part In your photo session If there is any I like to learn From the best Crazy Ruby Dan dapet balasan I remet Hi Ruby So very nice To hear from you If I'm working In the studio You are welcome To come Ruby However I think I will be Shooting on location For most of May Unfortunate Unfortunate But check with me In a moment And I can let you know Thank you so much Matt Amen dari Email gue Kemet Dan balasan email Dari Matt ke gue Sayangnya Kami gak berjodoh Untuk bertemu Karena trip gue Tidak searah Dengan lokasi Shoot Matt Ketika gue di US Tapi ini adalah Sebuah bukti Autentik Kalau lo Dan rockstar lo Kadangkala Cuma berjarak Sebuah email Atau Sebuah direct message Walaupun gue Akhirnya gak sempat Bertemu Gue tetap Mempelajari Prosesnya Matt Dari blogspotnya Yang pertama Sampai yang terbaru Gue bisa lihat Trajectory karirnya Gimana dia memulai Klien seperti Apa saja Yang dia kerjakan Bagaimana cara Dia mengomunikasikan Karyanya Ke publik Secara online Gue tampung Semua itu Lalu gue mulai Reserve Agenier Prosesnya Di awal karir Matt banyak foto Buat majalah Why? Supaya mendapat Exposure Dulu media sosial Belum booming banget Majalah masih menjadi Media nomor satu Di dunia FNB Akhirnya gue juga Pelan merintis Cari foto editorial Untuk majalah Dari situlah Karya gue dilihat Oleh salah satu Grup FNB Besar Jakarta Gue mulai foto Untuk menu restoran Sampai akhirnya gue Melayani ratusan klien Sepanjang karir profesional gue Matt selalu menyempatkan Untuk ambil foto B in the scan Why? Supaya ada cerita Yang bisa dibagikan di blognya Keseruannya bisa dinikmati Oleh calon klien Ternyata Fotografer bukan cuma Jualan skill Tapi juga jualan service Bagaimanapun Membuat klien nyaman Dan memperlakukan mereka Sebagai rekan kerja Yang setara juga penting Plus Klien mana yang gak Senang dapat bonus Exposure di sebuah blog Akhirnya Gue juga rajin update Proses di belakang layar Lewat media sosial Memastikan gue Menciptakan sesuanya Menciptakan suasana Yang asik buat Food stylist Tim klien Dan siapapun yang ada di lokasi Best investment Bluetooth speaker boss Ketika musik asik Mood asik Ide mengalir Klien juga lebih cair Matt juga terkadang Membuat foto-foto Eksperimental Walaupun tanpa klien Why? Supaya mengundang klien baru Di kategori makanan tersebut Akhirnya gue pun Membiasakan Sesekali eksplorasi Jenis makanan Atau chusin Yang belum pernah gue shoot Tidak jarang Dari foto main-main inilah Datang klien bilang Lucu juga Kalau perlu saya Dishoot dengan gaya Seperti itu What I'm trying to say here is There is nothing new Under the sun Jalan tercepat buat kita Untuk mencapai tujuan Adalah di sub-engineer Dari mereka yang sudah Menjalani lebih dulu Dalam konteks karir gue Gak akan memberikan Satu eksersis simple Yang lo juga bisa lakukan Misalnya lo sangat tertarik Dengan people development Lo merasa Passionate Untuk bisa ngobrol Dengan berbagai macam Tipe orang di organisasi Dan bisa membantu Tumbuh kembang mereka Supaya bisa berkontribusi Lebih di organisasi Lo merasa Humor resource Atau talent management Adalah bidang Yang cocok buat lo Well Tapi lo belum pernah Menjalani bidang ini Bagaimana mulainya Ada banyak cara Di sub-engineer Ini versi gue Feel free to find your own hack Gue akan mulai dari Survei gaji Kelly Atau missile pack Bukan untuk melihat Kisaran gajinya saja Tapi juga untuk melihat Role apa saja Yang tersedia Di dalam konteks human resource Gue akan mencoba Menemukan satu dua role Yang gue rasa Paling gue banget Dalam kasus ini Role nya adalah Learning and development Specialist Gue lumayan kebayang Mesti ngapain Dan gajinya juga menarik Dari 115 juta Sampai 800 Sampai 585 juta Per tahun Dan di industri Yang menurut gue Gak akan Ada matinya FMCG Should be a safe Steady job With a promising Career progression Dengan googling Seikasnya aja Gue bisa nemuin Beberapa lowongan Untuk role ini Gue bisa mengekstra Job recruitment Dan job description nya Untuk menemukan Skill Dan pengalaman Apa yang dibutuhkan Di role ini Lalu Untuk hal Yang gue belum punya Segera gue cari Sumber lain Yang ada Untuk belajarnya Di zaman ini Hampir semua basic skill Bisa lo pelajari Dari youtube Guess what A quick search Bisa menghasilkan Ribuan video Tentang training Needs And analysis Ini adalah Salah satu skill utama Yang gue butuhin Kalau masih kurang Lunch adalah Jalan ninja ku Mulai berjejaring Dengan orang-orang Yang sudah mengisi Role serupa Di link in Ajak mereka Ngobrol Lunch Jangan lupa Untuk stay connected Berterima kasih Pada mereka Gue akan Dalami soal tips Berjejaring Di bab 4 nanti Ternyata Dari hasil Ngobrol Lo nemuin Sertifikasi CHRP Certificate Certificate Human Resource Professional Yang menjadi Jalur cepat Buat lo daftar Kerja Di role tersebut Ibaratnya Ini stempel Persetujuan Yang diterima Secara luas Di dunia HR Lagi-lagi Quick google search Menunjukkan Beberapa kursus Yang menyediakan Pelatihan sekaligus Ujian sertifikasi Untuk mendapatkan Sertifikasi CHRP Dengan dana 18 juta Apakah worth it Mengikuti Proses ini Untuk role Yang akhirnya Bisa memberikan Gaji 115 sampai 585 juta Pertahun You decide Silver leaning Di sini adalah Lo bisa melakukan Proses Reserve a gainer Yang sama Kesemua role Yang lo tujuk Temuin skill gap Pengetahuan Sertifikasi Dan jaringan Antara posisi lo Sekarang Dan posisi yang lo Incer Fill the gap And foil Lo baru aja Menambah Presentase Kemungkinan lo Diterima Di role Yang lo Idam-idamin Apalagi Kalau lo berhasil Membuat personal Branding Yang menjadi Nilai tambah Ketika lo Daftar kerja Kemungkinan lo Diterima Menjadi Semakin bertambah Kita akan Bahas Soal personal Branding Cara Mendetail Di bab 4 Tapi untuk Saat ini Nangkepkan Konsep Reserve a gainer Seperti apa Coba praktikin Atau cari Cerah lain And let me Know How it Goes Terdapat Gambar Trend pekerja Di Indonesia Tahun 2018 Saya akan Meletakkannya Sebagai Gambar Kelima Dan terdapat Gambar Kisaran gaji Sebagai Learning and Development Specialist Sumber Missile page Dan hasil Pencarian google Tentang Lawangan Learning and Development Specialist Sebagai Gambar Keenam Terdapat Gambar Ketujuh Mengenai Persyaratan Kerja Sebagai Learning and Development Specialist Dan Deskripsi Pekerjaan Sebagai Learning and Development Specialist Sumber LinkedIn Terdapat Gambar Kelapan Yaitu Hasil Pencarian Youtube Tentang Analisis Kebutuhan Pelatihan Dan hasil Pencarian LinkedIn Tentang Learning and Development Terdapat Gambar Sembilan Mengenai Brosur Pelatihan Untuk Menjadi Learning and Development Specialist Sumber Universitas Atmajaya Dan Yang terakhir Terdapat Gambar QR Code Bab Kedua Saya akan Meletakkannya Di Deskripsi Book